Baik bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya di Abilmaiwa channel Jadi teman-teman channel ini merupakan channel pendidikan Tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan Microsoft Office serta tips dan tricks komputer Jadi pada video kali ini teman-teman ya Kembali lagi admin akan berbagi sebuah video informasi Terkait alhamdulillah akhirnya ada yang terbit Guru honorer dan ASN bersuka cita Tanda bahwa tunjangan ini segera cair Jadi selamat bagi yang memenuhi syarat ini Jadi pada video kali ini segmen yang akan kita bahas adalah Terkait dengan tunjangan guru Baik itu guru honorer dan ASN Kenapa dikatakan akhirnya ada yang terbit Karena kami baru saja mendapatkan informasi di media sosial Bahwasannya sudah ada SKTP guru yang terbit Untuk calon penerima tunjangan profesi guru Baik itu guru honorer dan ASN yang memenuhi syarat ini Baik tanpa berbahasa basi lagi kita langsung saja cek kebenarannya Jadi disini kami baru saja mendapatkan informasi per 29 Maret 2022 Ini ada status info GTK Disini dikatakan SKTP sudah terbit Ini baru saja diposting oleh salah seorang guru di salah satu guru Facebook Disini dikatakan pertama login itu tanggal 29 Maret 2022 Pukul 6.37 hari Selasa Dan ketika beliau login maka mendapatkan tampilan yang sangat menggembirakan ini Disini muncul keterangan Status validasi tunjangan profesi palit Sudah terbit SKTP Nah kalau keterangannya seperti ini Maka secara otomatis guru yang memiliki status validasi tunjangan profesi palit Atau sudah terbit SKTP Maka secara otomatis itu sebentar lagi akan menerima tunjangan profesi guru Nah untuk tunjangan profesi guru sendiri Untuk guru honorer itu Itu ada dua jenis ya Apabila guru honorer tersebut tidak In passing Maka dibayarkan tunjangan profesinya itu 1,5 juta per bulan Berarti 4,5 per 3 bulan dipotong pajak Sedangkan kalau PNS itu berdasarkan gaji pokok Nah intinya teman-teman ya Bahwa kalau status validasi tunjangan profesi ini sudah palit Maka sudah terbit SKTP Maka secara otomatis sebentar lagi teman-teman akan menerima tunjangan profesi Bisa jadi bulan April nanti ya Awal April atau pertahanan April Tepat di bulan Ramadan Teman-teman bisa menikmati tunjangan profesi guru Alhamdulillah Nah ini juga yang dicek ya Di salah satu guru di Indonesia ya Di salah satu guru Facebook maksudnya Di sini katakan status validasi tunjangan profesi palit sudah terbit SKTP Nah oleh karena itu kita akan mencoba membuktikan ya Karena kami katakan bahwa tidak semua daerah sudah terbit SKTPnya Hanya sebagian saja daerah yang sudah terbit SKTPnya Per bulan Maret ini teman-teman ya Akhir Maret ini sekitar tanggal 29 Maret ya Tanggal 30 Maret ini masih ada sebagian yang belum terbit Nah sekarang untuk wilayah admin admin akan live untuk mengecek status validasi tunjangan profesi tersebut Baik kita coba cek dulu Caranya untuk mengecek teman-teman ya Kita ketikkan saja di Google Info GTK teman-teman ya Kita ketikkan di Google Info GTK Nah setelah itu di sini sudah tampil ya Sudah tampil di browser kita Info GTK Teman-teman langsung saja klik satu kali ya Nah maka tampilannya seperti ini Yang versi baru Login Info GTK Periode Januari sampai Juni tahun 2022 Autentikasi pengguna Dapodik Login langsung ke GTK Atau login menggunakan SSO Nah biasanya guru itu baik itu guru honorer ataupun guru PPK Atau sorry ya guru honorer atau ISN Itu mengeceknya melalui login langsung ke GTK Sekarang kita coba cek langsung melalui login GTK Nah di sini kita masukkan email dan password Setelah itu teman-teman kita klik tombol login Kita tunggu sampai prosesnya terbuka ya Ini masih loading teman-teman ya Kita tunggu dulu Ya ini sudah bisa Kita sejenak lagi Nah sementara membaca data Nah di sini posisinya Ketika teman-teman apa namanya Nah teman-teman ya diperhatikan Di sini kalau seorang guru itu belum melakukan verbal ijasa Maka ketika akan mengecek info GTK akan muncul tampilan seperti ini Untuk menjaga validitas data ijasa sesuai dengan data yang terdaftar pada database Perguruan tinggi dan pangkalan data dikti Maka pastikan data program studi Anda sudah terverifikasi sesuai dengan ijasa pada link di bawah ini Nah ketika teman-teman apa namanya Mengklik ini untuk verbal ijasa maka nanti akan muncul form Nanti kita akan praktekkan teman-teman ya di konten berikutnya Kita screenshot dulu Untuk bahan video berikutnya Baik kita coba lanjut dulu ke materi berikutnya Kita tutup saja dulu ini Kita tutup saja ya teman-teman ya Oke Kok tidak mau ya Bismillah Kita coba lagi Ini posisinya Untuk di daerah admin sendiri Per Rabu hari Rabu per 30 Maret Itu posisi info GTK kami disini Itu masih posisinya Status validasi Tunjangan profesi Palit menunggu penerbitan SK Dalam artian Ini belum terbit SKTP teman-teman ya Ini belum terbit SKTP Tapi meskipun Tampilannya masih seperti ini Tapi ketika posisinya sudah valid Maka sisa menunggu Penerbitan SK teman-teman ya Nah ketika Apa namanya Operator tunjangan itu sudah mengajukan Di aplikasi SIM Amtum Maka secara otomatis nantinya Posisinya tampilannya akan seperti ini teman-teman ya Posisinya tampilannya akan seperti ini Seperti itu ya Nah Jadi kalau misalkan Operator kabupaten Belum SKTP di aplikasi SIM Amtum Maka posisinya Status validasi tunjangan profesi Palit menunggu penerbitan SK Ini Urusannya sekarang Masuk di kabupaten Atau operator dinas Nah ketika operatornya sudah Melakukan Apa namanya Pengajuan SKTP Maka tampilannya akan berubah seperti ini Status validasi tunjangan profesi palit Nah ketika sudah palit seperti ini Maka kita sisa menunggu Realisasi pembayarannya Nah seperti itu Bapak Ibu ya Baik Mungkin cukup sampai disini informasinya Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh